inilah contoh hasil sambung pucuk durian kita ini yang sudah berhasil kita lakukan ini kita lakukan 3 minggu yang lalu yang kita sambung hari ini 3 minggu lagi oke sahabatku inilah bibit durian kita yang kita tanam dari bijinya dalam plastik bekas minyak oren seperti ini ini kita manfaatkan plastik-plastik yang tidak terpakai untuk pembibitan durian nah ini kita ambil bijinya sahabat nih dari tempat pembuangan kulit durian ini banyak sekali berserakan bijinya namun kita tidak tahu bagaimana kualitasnya nah untuk memperbaiki kualitasnya nanti kita akan sambung pucuk dengan durian musangking ini durian populer sahabat nih mahal nih harganya ini musangking daunnya panjang seperti ini lonjong dan warna kulit belakangnya agak kemasan berbeda dengan durian ini ini agak keperakan warnanya yang kedua daunnya pendek nah ini kita tanam 3 sahabat nih selanjutnya kita tanam 3 karena ini akan kita sambung menjadi 1 menjadi bibit durian kaki 3 nah setelah itu nanti baru langsung kita sambung pucuk sahabat oke langsung saja kita sambung disini ini kita sambung ke ketiga tujuannya sahabatku agar nanti pohon durian kita ini cepat pertumbuhannya dan juga kalau sudah berbuah dia akan lebat buahnya sahabatku karena pohon kita disupply oleh 3 batang umbi makanannya luar biasa ini juga kita sayat disini nanti sahabat banyak yang komen nih bang nanti kalau disambung seperti itu nanti kalau sudah besar umbinya dia akan menjadi 1 memang benar sahabatnya dia akan menjadi 1 namun akarnya tetap 3 akarnya nah kita yang kita fokuskan disini adalah untuk memperbanyak akar bukan sekedar untuk memperbanyak umbinya saja nah itulah kelebihan kaki 3 ini sahabat nih nah oke selanjutnya kita ikat ini dengan plastik es yang sudah kita potol-potol ini tidak usah kita tutup semuanya dengan ikatan sebenarnya kita tetap sisakan agar udara tetap bisa masuk dan sisa-sisa cambiumnya bisa keluar nanti disini oke selanjutnya kita sambung pucuk disini oke selanjutnya kita belah sahabat nih batal bawahnya ini ini masih lunak batalnya kita belah saja oke ini yang tersita durian musangking nah kita ambil sampai sini kita ambil tiga mata tunas saja sahabat nih satu dua tiga ini kita buang daunnya ini sama ini daun yang paling atas kita sisakan sedikit nih ini sudah ada ketiganya mata tunasnya sahabat nih ini kita pilih yang ada mata tunasnya agar nanti cepat keluar tunas barunya sahabatku oke selanjutnya kita sayat nih menyamping kita buat seperti mata kapak nah oke selanjut langsung kita sambungkan nih kita sejajarkan sahabat kulit ketemu kulit antara entres dengan sidlingnya oke selanjutnya kita ikat dengan plastik es yang sudah kita potong-potong selanjutnya kita hai selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya kita lihat selanjutnya kita lihat selanjutnya kita lihat selanjutnya kita lihat selanjutnya kita sungkup nah oke sempat ini sudah siap nanti kita akan lihat perkembangannya biasanya 3 minggu ini sudah tumbuh tunas barunya oke sahabatku inilah contoh hasil sambung pucuk durian kita ini yang sudah berhasil kita lakukan ini kita lakukan 3 minggu yang lalu yang kita sambung hari ini 3 minggu lagi juga seperti ini lebih kurang hasilnya selamat menikmati oke sahabat selamat mencoba dan semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih